Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika harga beras dan berbagai kebutuhan pokoknya yang lain gagal di rem pemerintah, terlebih lagi bulan Ramadan sudah di depan mata yang biasanya dibarengi dengan kenaikan harga pangan secara bertahap dalam menyambut perayaan lebaran. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Jumat 1 Maret 2024 dengan tema tergilas harga beras bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Soehardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Bang? Ya, sehat sih. Sehat ya? Masih makan nasi? Sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Sekali-sekali. Itu sekali-sekali pasti karena alasan kesehatan ya. Bukan karena tidak ada berasnya atau tidak mau beli beras yang relatif mahal sekarang ya Bang Gaudensius. Sudah mahal tidak ada lagi barangnya. Sudah mahal tidak ada barang lagi. Kita ke editorial pemirsa, pada pagi ini diberi judul Tergilas Harga Beras. Memang ini pasti gara-gara harga beras naik kemudian kepuasan atau optimisme masyarakat itu jadi turun Bang? Atau karena ada hal-hal lain? Jangan-jangan mungkin karena siapa tahu ya bahan sosnya berkurang atau sudah tidak ada lagi begitu. Bagaimana Bang? Ya secara teori itu ketika semua perut kenyang pasti merasa puas kepada pemerintahnya. Happy tummy ya? Dan sebaliknya ketika beras itu susah didapat, banyak sekali pemerintah di dunia ini yang jatuh hanya karena persoalan beras atau persoalan pangan ya. Karena itu terkait dengan kepentingan langsung masyarakat. Sehingga bisa dipahami kalau kepuasan terhadap pemerintah itu turun sekian persen gitu ya. Tapi yang paling penting itu tugas pemerintah itu ya memastikan persediaan beras itu ada dan harganya terjangkau tidak seperti sekarang. Walaupun Bang Dunia sudah memprediksi beberapa waktu lalu bahwa akibat El Nino dan negara-negara produsen beras itu menahan untuk mengekspor beras. Tentu itu menyebabkan harga naik di pasar global dan juga bisa menyebabkan inflasi. Apalagi di Indonesia menurut BPS itu kan hampir 98 persen ya. 99 persen gitu keluarga itu makanan utamanya beras ternyata. Makan nasi ya? Tidak mau lagi yang lain gitu. Mau yang nasi. Oke pertanyaan besarnya Bang kalau kemudian sudah diupayakan banyak hal ya. Ada operasi pasar sekarang namanya SPHP lalu impor beras yang tahun lalu rekor tertinggi sepanjang ada Republik Indonesia. Kenapa kemudian tidak bisa juga menurunkan harga beras? Satu lalu yang kedua kenapa tidak juga ada langkah yang revolusioner untuk memastikan produksi kita meningkat. Kita akan bahas Bang Gondes sama misalnya editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 1 Maret 2024. Tergilas harga beras. Indikator politik Indonesia merilis hasil survei turunnya popularitas kinerja Presiden Joko Widodo akibat harga beras dan kebutuhan pokok lainnya yang melambung tinggi. Dari 1.227 responden yang disurvei, kepuasan mereka atas kinerja pemerintah sebesar 76,6 persen. Masyarakat yang puas itu jumlannya turun 2 persen daripada survei yang dilakukan beberapa hari jelang pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024 yang saat itu kepuasannya mencapai 78,6 persen. Penurunan rasa puas itu disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok khususnya beras. Sebanyak 40,6 persen responden merasa kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk. Meski tingkat kepuasan masyarakat masih terbilang tinggi karena berada di kisaran 70 persen, yang menarik ialah turunnya jumlah orang yang puas itu terjadi hanya dalam beberapa pekan. Potensi penurunan kepuasan yang terus berlanjut tentu saja dapat terjadi jika harga beras dan berbagai kebutuhan pokoknya gagal direm oleh pemerintah. Apalagi Ramadan sudah di depan mata yang biasanya dibarangi dengan kenaikan harga pangan secara bertahap dalam menyambut perayaan lebaran. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional atau BAPANAS, rata-rata harga beras di Indonesia naik sejak awal 2024. Peningkatan harga terjadi pada beras kualitas premium maupun medium. Pada Januari 2024, rata-rata harga beras premium di tingkat pedagang ejaran mencapai 15.110 rupiah per kilogram. Harganya naik 0,8 persen jika dibandingkan dengan harga Desember 2023 secara bulanan atau month on month, serta melonjak sekitar 15 persen jika dibandingkan dengan Januari 2023 secara tahunan year on year. Badan pemerintah itu juga memperkirakan harga beras bisa naik lagi. Lantaran ada defisit produksi beras sekitar 4 juta ton sampai Maret 2024. Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pemerintah tengah mewaspadai kenaikan harga beras yang mencapai 7,7 persen secara year to date. Kewaspadaan perlu dilakukan karena kenaikan harga beras berpotensi menyumbang peningkatan inflasi. Terhadap kelompok harga bergejolak atau volatile food. Jelang Ramadan dan Lebaran bukan cuma beras. Pemerintah juga mewaspadai naiknya harga pangan lainnya seperti bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam. Semua kebutuhan pokok itu seperti sudah tertradisi selalu naik di saat Ramadan. Pemerintah jelas tidak boleh bersikap pasif dan berhenti dikata waspada saja. Pemerintah juga tidak bisa terus menyalahkan El Nino sehingga masa tanah mundur sebagai penyebabnya. Sebab faktanya, meskipun sama-sama diterjang El Nino, sejumlah tetangga kita yakni Thailand, Vietnam, dan Kamboja surplus beras di 2023. Pemerintah seharusnya sudah mengambil langkah nyata agar harga beras bisa turun. Terlebih, fenomena alam El Nino yang terjadi pada 2023 sudah diprediksi secara akurat setahun sebelumnya oleh para ahli. Itu membuktikan kelemahan pemerintah membuat rencana dalam memitigasi masalah yang sudah terlihat di depan mata. Gelontoran bantuan beras di berbagai daerah faktanya juga belum ampuh menurunkan harga. Apalagi bantuan itu telah diterima jutaan keluarga penerima manfaat. Begitu pula dengan operasi pasar yang digelar pemerintah di sana-sini belum juga dapat menjinakkan harga beras. Padahal operasi pasar itu selalu dipenuhi lautan manusia yang bahkan rela antre berjam-jam demi beras murah. Pemerintah perlu diingatkan lagi bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis Juli 2023 ada 11,74 juta orang rumah tangga miskin perkotaan dengan rata-rata penghasilan 2,3 juta rupiah tiap bulan. Jumlah itu masih ditambah dengan jumlah penduduk miskin perdesaan yang mencapai 14,16 juta orang meski kelompok ini tak terlalu terdampak oleh tingginya harga pangan. Jutaan orang yang masih berteriak soal tingginya harga pangan itu tentu saja mengganggu popularitas pemerintahan Jokowi Dodo yang akan berakhir pada Oktober 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Masyarakat juga tak sudi jika pemerintahan berikutnya diwarisi tingginya harga beras. Apa yang dikatakan Jokowi Dodo kepada media bahwa harga beras di Pasar Cipinang dan Pasar Johar sudah turun? Memang benar. Tapi itu terjadi karena dua tempat yang disebut ialah Pasar Induk. Faktanya di warung-warung dekat rumah tangga membeli beras harganya masih tinggi. Karena itu, sudahlah pernyataan-pernyataan yang bernada penyangkalan. Buktikan saja bahwa harga beras yang sudah melambung selama tiga bulan ini segera bisa diatasi. Itu akan menjadi obat tersendiri daripada terus digilas karena tingginya harga beras. Jangan bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa. Karena ada El Nino, 8-9 bulan sampai Februari sekarang, yang lalu, itu akhirnya memang masalah beras ini menjadi masalah yang sangat serius. Ternyata diimpor pun sudah mencapai rekor, ternyata tidak juga bisa menambah suplai dengan signifikan dan harganya bisa turun. Pertanyaannya, Bang. Apakah ke depan, tahun-tahun berikutnya, kita akan terus-menerus melakukan cara yang sama? Karena penduduk kita bertambah, lahan sawahnya berkurang, produksinya menurun, dan kita impor saja. Bagaimana, Bang? Ya, yang kita bahas sekarang ini kan yang dikeluhkan itu kan di hilirnya ya. Betul. Padahal persoalan utama beras itu kan persoalan di hulu, dan Indonesia itu dulu pernah menjadi pengespor beras. Tahun 84 ya? Ya, sekarang malah pengimpor utama beras di dunia ini ya. Karena itu, harus mulai pembendahan itu di hulunya, kalau mengimpor beras itu kan tidak perlu susah-susah ya, tidak perlu mikir gitu. Cuman problemnya itu, menyelesaikan di hulu itu tidak banyak uangnya. Uang itu kan adanya di hilir. Ya, ada persoalan usaha, ada keuntungan dari impor. Karena itu, pemerintah yang baik itu membenah dari hulu, jangan sampai lahan untuk pertanian itu menyusut, terus dibiarkan aja untuk menyusut. Kemudian bagaimana soal pupuknya, dan yang paling penting itu regenerasi petani. Sekarang ini kan petani beras itu, petani itu berusia 55 tahun ke atas. Ya, sudah tidak terlalu kuat bekerja lah ya. Mau tidak mau, harus dipikirkan secara serius, bagaimana melakukan regenerasi para petani ini, dengan tentu tetap menggunakan teknologi kekinian ya. Apalagi anak-anak muda itu, kalau menggunakan teknologi canggih, ya pasti mau mereka ya. Bang, pertanyaannya begini bang, kalau kita melihat bahwa, ini kan kalau saya bilang masalahnya bertumpuk-tumpuk ya. Orang Indonesia kan dulu sebenarnya tidak semuanya makan nasi ya bang, ada yang makan sagu, ada yang makan singkong, ada sumber karbohidrat yang lain. Tapi akhirnya tadi abang katakan 90% lebih makan nasi. Lalu yang kedua, kita mengetahui bahwa sawah padi ini lahannya itu menyusut setiap tahun. Ada yang untuk perumahan, ada yang untuk pabrik, ada yang untuk infrastruktur, kereta cepat saja katanya kaki-kakinya itu mengambil sebagian sawah. Nah pertanyaannya bang, ketika pemerintah berusaha melakukan perbaikan, ada food estate ya, walaupun memang dalam proses tapi kan sebenarnya niatnya bagus kalau menurut saya bang. Itu apakah tidak bisa membantu menutupi penyusutan di hulunya ini bang? Ya banyak cara yang bisa dilakukan. Tadi saya katakan keluarga Indonesia yang makan nasi itu kan 98,35% ya. 98% ya. Yang makan jagung itu tidak sampai 10% lah ya. Oke. Itu yang makan jagung. Ada kesalahan dulu bagaimana memaksa setiap penduduk itu untuk mengonsumsi nasi. Iya. Dianggapnya itu nasi lebih beradab gitu. Akibatnya sekarang ini per kapita penduduk itu mengonsumsi sekitar 6,37% beras ya. Ya 6,37 kilogram beras per bulan itu yang dikonsumsi setiap orang. Jadi kita masih-masih kurang lebih begitu ya. Ya pantas kalau sekarang itu apa, karena semuanya ingin makan nasi, ya pantas kalau beras itu langka gitu. Belum lagi banyak permainan terkait dengan beras ini kan. Beras itu selain kebutuhan pokok, tapi juga bisnis yang menarik. Oh. Apalagi kalau impor kan. Iya. Nah ini rente-rentenya ya. Rentenya terlalu banyak gitu. Nah. Mau tidak mau, pemerintah harus membuat perencanaan yang matang. Hmm. Selain mengatasi di hilirnya, tetapi harus melakukan pembendahan besar-besaran di hulu. Hmm. Jangan selalu berbicara di hilir. Apalagi sekarang kan di tahun politik orang mengatakan beras itu langka, karena dipakai untuk bansos gitu ya. Ya pemerintah harus menjelaskan itu secara transparan gitu. Bang pertanyaannya bang, ini kan yang kita bicarakan ya, masalah-masalah di hulu. Saya rasa sih, saya pikir pemerintah, lembaga-lembaga terkait, kementerian lembaga itu harusnya tahu bang. Tapi kenapa kemudian belum memberikan hasil? Saya mengatakan belum karena kita tahu juga di pemerintahan Jokowi ini, kan bendungan-bendungan besar itu dibangun. Salah satunya tadinya saya kira adalah untuk mengatasi masalah kekeringan parah seperti yang Nino kemarin. Lalu kita melihat juga sebetulnya sudah banyak teknologi-teknologi yang dipakai. Kenapa belum berhasil ya? Ya kita harus mengakui bahwa produksi gabah itu kan melandai ya. Itu kenapa ya banyak penyebabnya. Tentu salah satunya persoalan pupuk yang selalu dikeluhkan oleh para petani. Kemudian minat orang untuk menjadi petani itu menjadi menurun. Dampak lainnya itu banyak sekali penggilingan di desa-desa itu yang ditutup. Karena gabah sudah susah dicari. Tidak ada yang mau digiling ya? Apalagi ketika harga beras naik, harga gabah justru turun. Nah inilah ironi negara yang dikatakan negara agraris, tetapi pertaniannya itu malah tertatih-tatih jalannya. Harus ada pemberan menyeluruh. Badan pangan nasional kan diadakan kalau tidak salah yang saya pahami Bang Gaudens adalah untuk salah satunya menyelesaikan masalah seperti yang kita hadapi saat ini. Masalah beras atau bahan pangan yang lain. Tempoh hari kan waktu badan pangan nasional belum ada, ada perselisihan soal data. Kementerian Pertanian mengatakan cukup produksi, Kementerian Perdagangan mengatakan lah buktinya di pasar harganya naik terus. Jadi mau tidak mau harus impor. Badan pangan nasional lah diadakan untuk mengkoordinasikan hal ini. Belum efektif atau memang ini masalah yang tidak bisa ditangani hanya oleh badan pangan nasional misalnya begitu? Kalau koordinasi data itu sudah bagus ya, karena kita lebih percaya pada data BPS. Dan semua kementerian yang terkait sekarang itu kan mengacu kepada BPS. Jadi data yang keluar itu satu. Karena undang-undangnya mewajibkan itu juga Bang, data tunggal. Nah problem sekarang ini kan tiba-tiba terjadi kenaikan harga beras. Padahal harga eceran tertinggi itu kan antara Rp10.000 sampai Rp11.000. Di pasaran sekarang itu beras premium itu sekitar Rp14.000, bahkan sampai Rp17.000 gitu. Pernah ya? Kilogram gitu. Nah problem lain itu harga sudah tinggi, mencarinya sudah susah gitu. Pernah satu ketika di bulan Februari, bagaimana susahnya mencari beras di minimarket gitu. Dan itu persoalan utamanya, habis pemilu tiba-tiba berasa habis di pasaran. Atau berkurang lah ya kita bisa bilang begitu. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan ada apa gitu. Tiba-tiba setelah pemilu, tiba-tiba berasnya langka, padahal pada saat pemilu berlangsung sebelum pemilu itu, beras itu dibagi-bagi di mana-mana gitu. Bang Gorens, ini soal hulu dan hilir kan datanya menunjukkan, ini yang mengatakan kepada saya di Ruth Blok. Mengatakan bahwa Januari-Februari tahun ini kita defisit sekitar 2,8 juta ton beras. Sehingga itu harus ditutupi oleh impor. Saya melihat dia lagi pemberitaan yang lampau, Menteri Pertanian Amaran Sulaiman di bulan November Bang, di pertemuan dengan DPR, rapat kerja, mengatakan bahwa mungkin bisa mencapai impor beras tahun 2024 bisa mencapai 5 juta ton. Karena untuk membuat harga tidak melambung sangat tinggi. Ini bahaya juga kalau kemudian terus-menerus terjadi tanpa ada pembenahan signifikan di hulunya. Bagaimana Bang? Ya, tadi saya katakan mengutip data Bank Dunia ya. Bank Dunia sudah mengatakan bahwa akan terjadi problem besar beras secara global akibat El Nino. El Nino itu kan parahnya itu pertengahan Juli-Agustus di 2023 kan. Karena itu sejak Agustus itu, beras itu di Indonesia selalu menjadi faktor utama kenaikan inflasi. Jadi ini bulan ke, dihitung sampai Februari, ini bulan ke-8, inflasi beras itu tidak bisa dikendalikan terus-menerus ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi persoalan ini? Kalau El Nino hanya diselesaikan dengan membagi bahan sos beras, tentu tidak akan menyelesaikan persoalan. Hanya sementara ya? Kalau kita hanya berharap pada impor, sementara negara-negara produsen beras sekarang itu banyak yang menahan ekspornya. Ya mau tidak mau, tentu yang pertama, membenahi di hulunya, bagaimana ladang-ladang kita itu ditanam padi sebanyak-banyaknya. Nah, daerah penghasil padi di Indonesia itu kan paling besar itu tiga ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tentu di luar Indonesia perlu ditingkatkan lagi di NTB misalnya, lahannya masih luas. Nah, kalau misalnya masih luas, atau menyerahkan pengelolaan yang terkait dengan Estee Food atau apapun namanya, itu diserahkan kepada yang profesional gitu. Sehingga hasilnya bisa, ada garansi hasilnya itu kalau profesional yang bekerja. Jadi, untuk menyelesaikan itu, akan terjadi, masih mungkin masih bisa mengimpor itu sampai 2025. Karena persoalan Eldino ini persoalan serius, yang kita tangani sebelumnya ini, biasa-biasa saja gitu. Oke, kita akan mencari tahu nanti apa yang bisa kita sumbangkan juga Bang, untuk perbaikan ini. Tapi kita harus sudah dahulu dan bisa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera Bang. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan sekarang kita Bang Godes mau juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Soekarwan. Pak Soekarwan, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Soekarwan, silakan Pak pendapatan apa? Kalau lihat topiknya kok ngeri sekali ya, tergilah harga beras. Ngeri ya? Pasal kita negara yang super makmur, gemaripah, loh, jinawi. Ini kan seminggu lagi bulan Romantun. Tradisi bulan Romantun itu mesti barang-barang keputusan pokok relatif semuanya naik. Nah, ini beras belum Romantun sudah naik. Pemerintah betul-betul gagal total mengendalikan harga untuk masyarakat. Kalau dulu Pak Arto itu bikin trilogi pembangunan, salah satunya adalah pengendalian ekonomi, stabilitas keamanan, pemelataan hasil pembangunan. Bagaimanapun, sejelek-jelek Pak Arto Ordebar itu, harga pangan itu sangat terjangkau, ada program Pak Datkar yang tidak mendidik orang bermental gratisan, bermental nyajung. Katanya lebih baik memberi tangan kanan daripada nyajung. Nyajung telapak tangan menghadap ke atas. Lebih baik tangan di atas begitu ya Pak Sukarno ya? Memberi ya? Nah, ini pemerintah tuh, aduh, ngeri sekali yang dibangun kok. Ya infrastruktur sih penting juga ya. Saya tuh, demi Allah subhanahu wa ta'ala, pagi tadi lari-lari ke tempat toko pupuk yang katanya ada, tuh ada petani yang bisa menyalurkan pupuk. Pupuk, barganya selangit Pak, satu sak 250-50 kilogram. Biasanya berapa Pak? Sementara kalau pupuk CCD kan 118 ribu. Oh, oke. Nah terus petani tuh mau pupuk, pupuk nggak ada. Berulang-ulang kami ucapkan ya, zaman let's call untung, zaman DNID, zaman Pak Arto, pupuk tuh bebas mau beli selama ada uang. Toko-toko ada, sekarang toko yang menjual pupuk tuh hanya di, seperti dealer-dealer tuh tertentu, barang tidak ada. Ini negara agraris loh. Ya, Pak Sukarno, kalau di tempat Anda Pak, di sekitar Anda tinggal, itu lahan sawahnya tetap berkurang atau bertambah Pak? Ini ingin cek saja, karena kan lahan sawah padi ini disebut-sebut tiap tahun itu berkurang Pak. Ada informasi nggak terkait ini Pak? Ya memang berkurang, tapi tidak signifikan ya. Tidak signifikan, oke. Artinya orang sudah berpikir, kalau nanam padi sih memang ada beberapa sawah yang mau tidak mau harus padi, karena untuk komoditas lain tidak mau. Tapi yang jadi masalah, kalau menyadari, Belanda tuh jajah Indonesia, karena Indonesia subur makmur negara agraris loh. Mau bikin perubahan karet, kopra, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, kalau menyadari negara agraris, sebenarnya petani dianak makan. Kalau petani makmur, petani redek itu hari lebaran pun ikut rame Pak. Petani redek, pasar ikut rame, warung ikut rame, tukang ojek pun ikut rame. Sekarang tuh mati konyol petani mau mupuk. Itu tadi saya ucapkan, demi Allah subhanahu wa ta'ala loh, dosa kalau saya dosa. Pagi tadi saya datang ke tempat orang penyalur bukuah, masak mau, aduh, aduh, padahal saya bau butuhnya ya cukup banyak, 2 ton. Baik Pak. Aduh, ngeri sekali ya, pokoknya ngeri. Ya, terima kasih Pak. Pasal total ini Pak Jokowi itu mengelola petani gagal total. Oke, terima kasih Pak Soekarwan untuk pendapat Anda dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Soekarwan ada Ibu Yati di Jakarta Selatan. Selamat pagi Ibu Yati. Selamat pagi Mbak Cleo. Selamat pagi Ibu Yati. Silahkan Bu pendapat Ibu. Ini ya Mbak Cleo ya, kan kemarin tuh Pak Jokowi teriak-teriak, katanya harga tuh turun, cek, coba cek. Itu kan paling mungkin turunnya per karung ya, Rp. 1.500 sampai Rp. 1.000. Tapi kalau di ketengan, itu kan kalau masyarakat kecil kan belinya yang ketengan ya, 1 kilo atau 2 kilo atau 5 kilo paling banyak. Itu apalagi ada yang per liter. Itu kan harganya masih tetap tinggi ya, paling malah, paling malah tuh Rp. 14.000. Yang maksudnya gini, waktu itu turun tuh semua, jangan turun per karung gitu ya. Dulu juga tuh kan Pak Jokowi kan tuh jor-joran ya, bantu bahasa, suatu kan banyak banget. Itu tuh kemarin dia bilang, nggak janji loh akan ada bantus lagi. Mungkin ini sengaja ya, dihilangkan gitu ya, berarti biat. Itu kan berintervensi gitu ya. Itu juga lagi kan banyak yang ngantri. Takutnya tuh ada korban, Mas Leo. Takutnya nanti kalau udah dikorban kan, itu kan lebih parah ya. Menteri agaknya dijangkannya atau bagaimana gitu. Kalau Presiden mengatakan harga sudah mulai turun. Ya, masalah beras ini. Oke. Bu Yati, kalau Presiden mengatakan bahwa harga sudah mulai turun di pasar induk. Itu dengan harapan bahwa nanti harga juga sampai ke pengecar, sampai ke Bu Yati dan saya itu memang harganya juga turun. Kalau begitu bagaimana Bu? Harapannya begitu mungkin. Iya, jadi maunya gini loh. Maunya tuh jangan dibilang juga, ganti aja sama makan lain-lain itu nggak bisa begitu. Kalau orang nggak bisa makan nasi itu lain ya. Jadi yang bisa dikatakan. Tidak bisa makan singkong atau makan jagung begitu ya. Iya. Iya, nggak bisa dikatakan. Sinkong juga mahal loh. Sinkong juga mahal. Jadi jangan bilang itu singkong itu murah gitu ya. Iya, Bu. Gitu aja ya, Mas Leo. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Yati, di Jakarta Selatan untuk pendapat Ibu. Di belakang Ibu Yati ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Melio. Selamat pagi, Bu Kau Ren. Salam sehat selalu. Salam sehat. Silahkan, Pak John. Iya, ini yang dibedah oleh editorial pagi hari ini temanya tergilas harga beras ya. Jadi ini hukum malam berlaku kayaknya, Mau Yati. Ya, kemarin melejitnya kena beras, Bansos ya. Dalam tanggal, jor-jorannya di bulan Januari-Februari. Sekarang, apa-nya, turun berapa? 2% ya. Ini persediaan tergilas karena harga beras melejit ya. Itu kan hukum malam yang berlaku sebenarnya. Tapi saya yakin ini tidak akan dihiraukan betul. Kalau yang namanya impor, itu tidak akan sesuai dengan harapan kita, harganya. Karena di impor ini, kalau betul-betul dengan hati nurani, dengan tulus yang mengelolahnya, bisa terperikas. Tapi ini kan bagi-bagi rezeki juga yang mendapat impor ini. Begitu ya? Coba hitung aja lah, kalau sempat ditabang-tul ketabang gauden tadi kita impor di dalam 2024, ini 4 juta ton. Jual bagikan. Coba dikali-kali kan aja. Jadi ini betul-betul, kasihan betul masyarakat kita. Rangat kita. Kita tinggal satu minggu lagi menghadapi bulan Ramadhan. Ini kalau beras ini sama dengan kertapi, Bang Lio. Itu ada lokomotif, ada gerbongnya. Di urusan belakang itu, gerbong belakang itu akan ikut semua. Artinya, buah-buah yang lainnya akan melejit naik. Ini udah berlaku, tradisional. Memang akan terjadi terus. Bulan puasa, nanti menyambut lagi bulan. Jadi masyarakat kita betul-betul terserat. Pak, saya mau ngecek sekalian, Pak. Bapak, selain makan nasi, ada sumber makanan pokok atau karbohidrat yang lain tidak, Pak? Maksud saya, memang tiap hari makan nasi atau jangan-jangan ada makan singkong kah? Makan jagung kah? Mungkin makan tepung terigu? Makan mie atau produk dari tepung terigu kah? Atau tiap hari memang makan nasi, Pak John? Ya, jadi begini, Mulyo. Ini sebenarnya, ya. Kelimak-kelimaknya harus diganti dengan makanan lain, ya. Misalnya singkong lah. Ada lagi kemarin itu pisang, kita boleh makan dua, ya. Itu ada lagi apa, kan. Kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia ini kita baru merdeka 78 tahun. Ada lagi memang kita... Itu benar-benar sekian-benar porsen yang makan apa di alihkan yang lain. Cuma ini untuk menyejukkan saja, sebenarnya. Kalau bisa di ini, bisa di itu, alah. Ya, ya. Kita memang... Itulah maksudnya saja, maksudnya banyak. Terima kasih. Terima kasih, Pak John Veto di Batam, Pulau Ndreo. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Silahkan, Bu. Ya, jadi dulu kita itu bangga sekali dengan negara kita ini, ya. Ya, katanya negara agraris, negara subur, sampai batu saja di tanam bisa tumbuh karena suburnya. Sekarang ini, seolah-olah sudah terbalik, ya. Sampai berat saja itu, yang dulu saya ingat sekali itu istilah-istilah soal tembada berat, sekarang tidak pernah lagi kedengaran, ya. Dan ini, kita lihat pernyataan-pernyataan para pejabat kita itu, seolah-olah selalu saja untuk buat mengeles, ya. Bikin alasan. Padahal masyarakat tidak menunggu alasan. Masyarakat menunggu tindakan nyata di lapangan. Ya. Jadi hanya jangan alasan karena pengaruh iklim, karena M. Nino dan sebagainya. Kemudian pernyataan juga ini, kita akan melihat nanti ini, ya. Apakah betul nanti persiapan sampai Ramadhan ini, eh, sampai Lebaran, ya. Ya, sampai Lebaran. Saya dengar itu, pemerintah sudah, pejabat itu sudah menunggu bahwa persediaan berat sampai Lebaran itu ada, aman, ya. Soknya aman, kita akan lihat nanti ini apakah betul itu hanya, ataukah hanya sebuah pernyataan juga untuk menyenangkan masyarakat. Oke. Ya, jadi harapan kita itu adalah tindakan nyata, ya. Bukan hanya pernyataan-pernyataan dan alasan-alasan. Kita memperlihatkan hasil kerja bagaimana, sehingga masyarakat betul-betul melihat bahwa apa yang dicapkan oleh pejabat kita itu, betul-betul dia laksanakan. Oke. Jangan hanya berkeliling-keliling, ya, hanya istilahnya operasi pasar dan sebagainya, tapi tidak ada bukti yang nyata karena harga tetap tinggi, dan masyarakat juga makin tercekik untuk membeli bahan-bahan, apalagi menjelan Ramadhan ini, sudah makin dekat, sampai ke Lebaran. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh pemerintah atau pejabat kita itu bisa diperlihatkan secara nyata, dan masyarakat bisa merasakan dan bisa menikmati Ramadhan dengan baik. Baik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih, Bu, untuk pendapat, Ibu. Selamat pagi. Para pemirsa tadi ada beberapa garis bawahnya, Bang Gones, yang menarik ya. Tadi Ibu Yati mengatakan itu yang turun itu harganya kan per karung, katanya. Kita ini kalau masyarakat banyak bukan beli beras dalam karung-karung begitu ya, kemasan-kemasan kecil. Tadi Bang Gones malah katakan ada kemasan jadi sekarang 2,5 kg ya. Ini bagaimana nih, Bang, pendapat dari pemirsa? Ya, tentu menarik ya. Dan saya mengeris bawahi perlihatan Ibu Lia itu, yang dibutuhkan itu tindakan nyata. Presiden benar mengatakan bahwa harga turun itu kan di pasar induk. Pasar induk Johar, Cipinang. Tapi siapa yang menjamin distribusi dari pasar induk sampai kepada retailnya itu, harga itu tidak melampaui apa yang disebut HET itu. Harga eceran tertinggi ya. Eceran tertinggi ya. Kalau harga eceran tertinggi misalnya beras premium itu Rp10.000 sampai Rp11.000. Di pasaran sekarang itu antara Rp14.000 sampai Rp17.000. Mestinya ada intervensi pemerintah dong. Sehingga bisa dijamin bahwa harga beras itu tetap terjangkau oleh masyarakat. Apalagi bukan hanya beras yang naik. Kebutuhan bahan pokok yang lain. Apalagi menjalankan puasa Ramadhan itu sudah mulai naik. Kita berharap mereka yang menjalankan ibadah itu tetap tenang. Tidak perlu berpikir lagi tentang harga bahan makanan. Harga bahan makanan yang terus melonjak. Karena itu penyelesaiannya tidak bisa secara sporadis. Tadi saya katakan persoalan kita itu persoalan di hulu. Cuman kan persoalan di hulu itu tidak terlalu menguntungkan. Nah tadi Pak John Veto sebut bahwa yang banyak untungnya itu ya di hilir. Karena itu petani itu ya selalu miskin. Yang kaya itu tengkulaknya. Pemerintah kan tidak boleh cari untung Bang. Pemerintah itu kan fungsinya adalah membuat masyarakat warga negara hidupnya terlindungi sejahtera Bang. Oh ya impor itu kan bukanlah oleh pemerintah. Tapi kan banyak sekali importer-importernya. Subkontraktornya ya? Karena itu komisi persaingan usaha kan lagi meneliti tentang juga ada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Di dalam terkait impor beras ini. Apalagi sekarang ini kan fakta juga bahwa banyak sekali mesin giling yang tidak bekerja sekarang ini kan. Karena tidak ada gabahnya. Karena tidak ada gabahnya. Nah bagaimana menyelesaikan persoalan di hulu yang kata Pak Soekarwan tadi. Untuk mendapatkan pupuk aja sudah mahal gitu. Iya temuan langsung tuh. Mestinya kan pupuk itu Indonesia dulu kan negara penghasil pupuk ya. Apalagi pupuk sekarang itu tidak susah mestinya. Tapi lagi-lagi ya persoalan distribusinya itu yang sulit. Apalagi pupuk itu sudah mau dibangun juga di Irian Jaya. Di Papua sana. Iya pabriknya. Semakin banyak produksi pupuk ternyata semakin susah ya masyarakat dapatnya. Bang pertanyaannya begini Bang. Oke lah kemarin-kemarin mungkin fokus menteri-menteri yang terkait ini agak teralihkan dengan kegiatan politik ya. Karena kampanye dan segala macam. Tapi kan pemilunya saja sudah dicoblos. Kita sedang menunggu hasil resminya. Memang tidak bisa Bang segera benar-benar bekerja maksimal untuk memastikan bahwa beras itu ada dan harganya cukup. Harganya jangan stabil di atas begitu ya. Nah stabilnya turun. Itu memang tidak bisa Bang. Tapi kita harus jadi dahulu dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih anak-anak masih bersama kami pemisah dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godens, kalau kita melihat sebenarnya rakyat itu ingin, ya rakyat termasuk saya dan Bang Godens, itu inginnya kan sederhana. Kalau mau makan nasi, karena kita kebanyakan makan nasi, nasinya ada. Jadi apakah rakyat juga terpikir soal popularitas misalnya begitu dari pemerintahan atau seperti apa Bang? Ya nasi ini memang menjadi makanan pokok di Indonesia ya. Dan faktanya, meskipun makan-makanan yang lain, kalau belum makan nasi itu dianggapnya belum makan. Oh iya, iya, iya. Apakah Anda sudah makan? Oh belum. Padahal tadi sudah makan yang lain. Makan mie instan, makan apa gitu. Kalau belum makan nasi ya belum makan. Nah bagaimana dengan harga yang melejit ini bisa menggilas popularitas? Bagi rakyat itu tidak terlalu penting sih popularitas itu ya. Dan saya yakin juga Presiden Jokowi tidak terlalu mementingkan popularitas lagi. Yang paling penting sekarang itu bagaimana hajat hidup orang banyak ini, terkait beras ini, dijamin, paling penting kan dijamin ketersediaannya. Ketika jaminan itu ada dan juga harus terjangkau. Itu yang diharapkan oleh rakyat. Rakyat itu sederhana kok. Dia tidak perlu melihat bagaimana pembangunan jalan tol yang begitu apa? Panjang. Panjang gitu ya. Membangun banyak pembangunan-pembangunan lain yang dibangun. Airport, seport. Apakah IKN atau apapun namanya itu. Itu juga. Bagi masyarakat itu yang paling penting itu kebutuhan pokoknya itu terjamin. Dan itulah tugas negara. Bagaimana dia memastikan bahwa masyarakatnya tidak kelaparan, tidak kesulitan, malu kita sebagai negara agraris. Orang harus timpuk-timpukan hanya karena apa? Rebutan membeli beras. Beras. Yang apa di operasi pasar gitu. Nah hal-hal seperti ini, masih ada waktu 8 bulan bagi Presiden Jokowi untuk memenahi ini. Ya mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan. Apakah benar-benar mungkin Bang? Maksud saya begini. Apakah memang benar-benar fokus para pejabat negara? Mungkin dalam hal ini fokusnya adalah Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan. Itu benar-benar fokus. Kemudian nanti kita melihat hasilnya di lapangan. Bahwa benar harga beras itu memang sudah turun signifikan sampai di warung tempat masyarakat umum belanja. Atau jangan-jangan kemudian fokus itu masih belum bisa kembali ke tugas pokoknya? Ya pertama soal ketersediaan ya. Mudah-mudahan kalau di dalam musim panen itu kan. Mulai panen raya ini. Panen raya itu kan baru mulai Maret ya. Mestinya dari Februari. Cuman di Februari ini kan turun ya. Baru kita harapkan di bulan Maret. Nah kalau panen raya itu terjadi, masuk lagi beras impor misalnya, ya tetap petani yang rugi gitu kan. Ya juga. Nah apakah para menteri atau pembantu presiden bekerja? Mestinya sih setelah pemilu ini bekerja ya. Kembalilah fokus. Kembalilah bekerja fokus gitu. Tapi memang untuk fokus penuh itu masih tanda tanya karena menunggu tanggal 20 Maret gitu kan. Oh penetapan ya, penetapan pemilu. Penetapan pemilu masih ditunggu. Apakah pemilu itu nanti dibawa ke mahkamah konstitusi. Masih ada lagi kemungkinan itu. Di antara para pejabat ini kan sekarang ini sedang sibuk-sibuk juga. Supaya bisa terpilih kembali siapapun presiden yang akan datang. Posisi berikut saya di pemerintahan yang baru itu seperti apa? Itu juga jadi pikirannya ya? Ya makanya sekarang itu kan tiba-tiba ada uji coba makan gratis. Menterinya hadir. Ya sudah, kalau begitu kita tinggal berharap saja bahwa apa yang kita sampaikan ini Bang Gaudens bisa juga menyumbangkan pemikiran bagi segena pemerintah agar kemudian harga beras tidak menggilas siapapun dia. Bang Gaudensius Erdi terima kasih sudah ditempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemilisnya tingginya harga pangan mengganggu popularitas pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada Oktober 2024. Tepatnya kurang lebih 7 bulan lagi. Masyarakat tidak sudi kalau pemerintahan berikutnya diwarisi tingginya harga beras. Saat presiden menyebut harga beras di pasar Cipinang dan pasar Johar sudah turun memang benar. Tapi itu terjadi karena dua tempat itu adalah pasar induk. Faktanya di warung-warung dekat rumah tangga membeli beras harganya masih tinggi. Buktikan saja bahwa langkah nyata menurunkan harga beras itu yang sudah melambung selama 3 bulan belakangan ini benar-benar berhasil. Saya London Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!